hai 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 guys aku udah sampai di rumah baru pulang dari dia Asia minta kapasnya dulu dong habis itu baru rambut jadi enak ngantikan rambutnya soalnya enggak ini halo baru pulang katanya tadi aku katanya kangen aku suruh lah Hai baru pulang Raymond dari Indusiar hai 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 jangan lupa istirahat Iya besok jangan jangan lupa nonton pagi-pagi Ambiar ya Hai Hai Andrew Andrew Steve aku sehat di pagi-pagi Ambiar katanya bahwa Lucy jong Hai sayang Iya sayang thank you Mbak buat ini enak mau bersih muka udah sampai rumah yaitu sayang itu tuh atasnya itu aja itu Aduh Neni King hap hap lo kamu percaya agamanya dipermainin lo masih mau percaya dulu panso sama bikin panso sama siapa itu dulu Aduh bikin berita apa kagak naik sama cewek yang masuk penjara itu sekarang masalah makan babi juga kagak naik dulu pernah fitnah gua gua katanya diturunin di jalan ih dia diturunin di jalan sama aku ya kan jadi turunin di jalan sama aku aku aja kenal sama dia aja enggak ya kan jadi aku enggak ngerti gitu loh kayak gimana udah macem-macem ih Gunsar atas nama bapak gua ya demi Allah demi Rasulullah gua perawan gue nikah seumur hidup pertama kali sampai itu keluar luar darah pas pada waktu itu ada saksi ibu gua dan bapak gue jadi kalau dia ngomong kayak gitu itu biasa lagi cari panggung enggak ada ceritanya kalau orang Jawa itu menikah ada spraynya spraynya itu ada darahnya dan itu disimpan oleh orangtuaku jadi kalau dia ngomong kayak gitu orang kileh maklum dia ya kan lagi-lagi susah hidupnya minta kapas dong soalnya sama Indah Sari enggak naik sama perempuan yang kemarin dijadiin apa itu gini-gini juga kagak naik ya kan Mami KDRT Aduh sejak kapan perempuan kayak sekecil gue ibaratnya bisa KDRT laki-laki kalau gua nemuin dia sama laki-laki lain gua tendang palanya iya lagi hab gua tendang langsung tuh bener karena bayangin gua pernah melihat mantan gua lagi hap-hapan sama cowok ya gua tendang lah Hai sorry gua bukan perempuan lemah soalnya Hai out laki-laki itu lagi hap-hapan di depan gua gimana enggak gua tendang kepalanya coba ya gua tendanglah kepala ya Hai kalau enggak sefrekuensi enggak akan pahami betul Melisa Melisa Zara Hai sayang kayaknya kita ngobrol lagi deseru you jangan di ditangkap nih dipotong-potong apa itu cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk hap-hap lalu ditangkap aku suruh nyanyi itu kalau gua nggak ada perempuan ngelihat pasangannya itu berselingkuh terus kitanya enggak galak ya kita pasti ngamuk lah apalagi yang dilihat lagi hap-hapan sama orang lain waduh gua tendang dan balanya dia setan lu ya gitu gua jadi ceritanya ya nggak paham Mama kita mengatakan alami betul Melisa betul banget Melisa karena mereka tidak-tidak apa ya tidak menjadi ganteng kita tidak pernah merasakan seperti kita nyisumi hati nyanyi cicak-cicak di dinding diam-diam merayap bagai seekor nyamuk hap-hap lalu ditangkap Hai kalau dulu ada kalau dulu enggak ada Instagram enggak ada jaman enggak ada jaman sosmed banting dong cekik dong enggak waktu itu gua cuman nendang enggak dibanting enggak dicekik cuman nendang doang Hai gua tendang aja palanya palanya pacarnya yang laki ama ama dia nya gua tendangkan dia lagi duduk tuh dibawah lagi hap-hapan gua tendang kalanya dia gua di belakang ceritanya langsung deh gitu Sorry gue bukan perempuan lemah ya saya Hai terus habis itu aku dikroyok deh sama dua laki-laki itu ya dikroyok ya gua naik yo gitu gua sama nggak takut gua mah mau dikroyok sama dua pejantan itu mah Hai nene 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 Oh iyalah gua wanita kuat Sorry gua mau nangis-nangis menyik-menyik Hai tuh gua nggak boleh cerai gigi laki gua nganak-nganak sama gua ya gua cerai lah nafsunya malaki iman dong fans melida kamu doakan alfatehain orang udah meninggal kok seneng banget ngomongin orang yang udah meninggal Hai aku nih artis band wafer apa itu Hai dia banget tuh dan mulutnya banyak nyinyur saat was ramai mau cerai mau cerai Kak Dewi malah banyak di waktu itu yang banyak nyinyur tuh lekong Iya dodo bener banget dodo dulu inget nggak kalian flashback perceraian aku yang jaman dulu ya buka di YouTube tuh banyak tuh dulu pemberitaan gua mah gua diam gua Kakak nggak kasih tahu gua kalau perceraian gua masalahnya adalah masalah-masalah hab-hab gua nggak ngomong gua diem tapi kok makin kesini agama dijadiin mainan ya jadi gua harus pick up ya kalian jangan percaya mau begituan gua gua nggak mau gini siapapun itu boleh Hai siapapun itu boleh punya orientasi sek yang berbeda tapi jangan pernah menipu perempuan jangan kamu kan lahir dari perempuan Hai kalau belum bisa normal senormal normalnya dengan jangan nikah sama perempuan Hai itu cuma bisa menyakiti perasaan perempuan Hai agama sebagai tameng Bang maaf permisi maaf permisi aku punya udu maaf permisi gua jatuh cintanya karena solehnya terus tiba-tiba gua di ewe di ewe ya nggak mungkin lah Hai saksinya bapak ibu gue emak gua masih hidup sampai sekarang Kakakku yang nomor dua juga masih hidup itu juga Kiai masih sekarang masih ada jadi ketika lo ada Jawa itu kalau habis menikah spraynya itu disimpen jadi kalau ada yang bicara yang aneh-aneh tentang gue itu lagi-lagi bingung dia lagi bingung karena rahasianya kebongkal Hai Porudi Amish Yoko dir-underscore Dermaklinik ayah-ayah lagi ngapain ayah ayo kecoplosan iya aku ada jawa gitu Iya kan Nis kalau ada jawa itu itu kalau ada jawa itu enggak boleh ada jawa itu ada kayak ini telur apa namanya telurnya itu di diceplek kalau apa sih di injek terus kemudian lempar-lemparan bunga Nah itu ada jawa tuh kamu tuh agamanya dipermainkan kok masih percaya sama King King hap-hap agamanya dipermainkan Oh dia percaya kamu sama King hap-hap gue tanya sama kamu rahasia yang woyami kalau gua galak emang gua galak sama orang yang mengkhianati cinta gue karena dia ketahuan lagi hap-hapan sama cowok gua tendang palaknya memang jadi mereka nggak tahu ketika aku datang di apartemen itu mereka lagi hap-hapan lampunya lagi mati dan gua naik ke atas disitu di security itu aku nggak ngasih tahu kalau aku lagi di atas waktu itu di apartemen kemayoran gua ngeliat dia hap-hap gua di belakang dia gua langsung tendang palaknya itu bener itu galak gua memang karena dia selingkuh Hai malaki aku kemarin-kemarinnya lihat nami di masjid dimana sayang Triana kalau perempuan lain mungkin kalau ngeliat pasangannya lagi hap-hapan sama sama laki-laki mungkin cuma bisa melihat ya Ma gini kali ya Mama gini nih Ma kalau kayak gini kalau aku enggak gua ngeliat gitu ceritanya katanya karena masalah Kak Dewi enggak mau pakai soal gamis banget ya enggak kan masih inget iya betul Dodo betul banget tapi aku diem dia dia ngomongin masalah kerudung lah dia masalah ini aku diem aja kata orangtuaku jangan dibuka Nah biarin biar Allah yang akan membuka ternyata Allah kan sudah membuka mau gimana lagi sekarang aku sama yang dulu aku sama suamiku yang ketiga dia datang-datang disini bikin video-video seolah-olah gini seolah-olah aku gini aku disuruh begini aku bilang ih jangan gitu dong aku punya suami terus sama Kak Indah Sari juga kasihan Kak Indah Sari tekor banyak dari dia kalau pingin makan-makan dan yang lain-lain sampai habis-habisan Kak Indah Sari nggak ada orang yang inget sama dia Kak Indah Sari yang inget sama dia dikasih makan sama Kak Indah Sari eh ternyata kebuka beneran Iya hanya Allah kan berarti orangtuaku tuh kan bener makanya kita kita harus mendengar apa kata orangtua aku enggak makan mah eh mbak iyalah perde boleh deh tapi nah ini aja ceplok telur ini berdua aja enggak mah aku enggak mau itu mah enggak mau maunya ceplok telur sama kecap sama kecap mbak ibu mau telurnya tapi telurnya dua mata sapi ya mbak Hai Hai Triana Hai Ka Indah Sari itu baik loh dia itu sahabat yang setia zamannya orang enggak ada orang kasih duit dulu juga sih hap-hap itu pas kali aku datang disitu aku sanguin 20 juta 15 juta dulu di di penjerong iya ma dulu mah tapi aku enggak pernah terus dia akan minta aku jadi saksi bahwa dia katanya tapi aku udahlah nah bosen ngomong kuat banget kan makan telur Iya makan aku makan dua telur ayam kampung di ceplok jadi satu terus dikasih kecap enak banget mana mbak telur mata sapi atau telur mata kebumi telur mata sapi sayang bener atau enggak kalian enggak percaya aku juga enggak papa percaya aku juga ya Alhamdulillah gitu aja sih aku enggak peduli orang juga udah tahu sama King hab-hap jadi aku enggak peduli kalau kalau orang yang yang benci sama aku pasti lebih percaya makin hab-hap tapi kalau orang yang mencintai aku dan ngerti kasus aku zaman dulu ya akan percaya sama aku tapi biarkan waktu yang berbicara dari dulu biarkan waktu yang berbicara kalau Mas Aldi Tahir mah baik dia Mas Aldi Tahir kalau dia baik dia mengakui orangtuanya punya Mas Aldi Tahir punya punya istri si Salsabila aja sampai datang ke rumahku titip anakku ya baik Bang Mas Aldi Tahir mengaku kalau dia dulu eh selingkuh sama cewek nggak pernah pulang dia ceritanya dia terbuka sama aku sampai dia sembuh dari kanker Alhamdulillah jadi kalau misalkan ada banyak yang bilang hubungan aku sama Mas Aldi Tahir nggak baik-baik Mas Aldi Tahir baik Mas Aldi Tahir sampai sekarang kerja keras supaya matanya iya merlis besok bener kalau si king hub-hub itu kan dari pernikahan aku yang ketiga dua ketiga itu kan kalau kita lihat di gosip itu kan ganggu mulu yang ketiga tiba-tiba dia datang di sini seolah-olah jadi bak pahlawan padahal dia minta tolong pingin datang ke sini ternyata dia akan Kong kali Kong sama yang ketiga kan bikin video klip mah aku bercerai sama yang ketiga bikin video klip berduaan mah Pak katanya benci ama si king hub-hub siang nomor tiga tapi bikin video klip khidmat aku gini Allah Alhamdulillah tapi aku dijauhkan dari orang-orang itu yang jauh Hai Gorontalo lu lu hap-hap ini apa mbak di hap-hap itu kayak gini nih cicak cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk hap-hap lalu ditangkap dulu yang sama si bule aku pacaran si bule itu dulu pernah sakit hati sama aku karena ada cewek yang hamil tiba-tiba datang ke aku aku tidak mau aku tidak mau ganggu pasangan orang sampai sekarang bule akhirnya bilangnya nikah sama aku tapi dia tidak bisa membuktikan kalau aku nikah sama dia dia pasti ada membuktikan ada foto lah ada apa namanya walinya lah ada ya pasti gitu dong tapi dia tidak bisa membuktikan itu semua semua orang bisa ngomong aku udah penikah siri aku putusin lah si bule ceritanya karena si bule ini punya Halo Habib Habib Syekh Nabil karena si bule ini punya cewek yang lagi hamil itu pernah ada di silet akhirnya beberapa selang kemudian silet menayangkan pernikahannya si bule dengan perempuan yang hamil itu ceritanya ternyata yang ketiga dan iya Yandit jadi ceritanya aku dia akan katanya kan cemburu tuh ama yang ama 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 si ama si King King hab-hab yang ketiga terus gue bilang loh kan kan dia padahal dia sendiri pada waktu itu ngonten kalau kalian lihat di YouTube aku itu ada yang nomor tiga yang nomor tiga itu konten juga dia yang dia yang ngatur yang nyeting yang ngevideoin aku tapi mungkin pada dasarnya aku memang goblok kali terlalu gini terlalu percaya kalau ya mah aku ya 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 aja eh tau-taunya setelah gua aku udah udah bercerai mah eh Mereka nya bersatu berdua mah bikin video klip bareng juga bikin lagu baru aku gini ya Allah gua bilang Alhamdulillah gua cerai aku bilang kayak gitu mah jadi kan waktu itu kan yang jadikan waktu itu kan mereka kan nelpon aku aku kan kasihan mah kasihan sama Kak Indah sehari ceritanya ya guys kasihan sama Kak Indah sehari datanglah mereka ke rumah sama si Kang King hab-hab ceritanya gitu ngikutin perjalanan kisah KDP dari zaman bahwa waktu dicerai sama si Cica alasannya karena KDP nggak bener terus bahas soal perpakaian soal goyang hotnya cari duit susah Kak Iya ya gitu lah ya biarin lah aku mah tinggal lihat waktu aja ya ya udah boleh dong ya nggak usah di nggak usah dipakai lagi kalau teleponnya jelek mbak aku lagi ulang tahun Kak DP siapa ya Hai Jamil Syarizal selamat ulang tahun panjang umur sehat selalu semoga selalu dalam lindungan Allah salam sayang dari aku karena sering lihat Kak Dewi jaman acara live sahur di stasiun TV yang di kuningan Oh ya makasih gitu mah ceritanya dan sekarang dia tiba-tiba ngamuk-ngamuk katanya di tiktok hehehe Alhamdulillah udah minum rinos mah udah minum obat radang juga aku mau makan dulu habis makan aku tidur ya guys istirahat soalnya besok pagi-pagi ambiar jangan lupa nonton anaknya mana mbak yang cowok anakku lagi sekolah di Kanada anakku lagi sekolah di Kanada tiba-tiba dia bilang katanya sebelum nikah katanya aku sudah gitu duluan ya Allah bohong banget aku bilang bohong banget kalau orang Jawa mah apalagi aku kan anaknya polisi ya bibit bobot keluarga ku tuh bukan sembarangan jadi kalau ada apalagi aku ada turunan Madura kalau dalam keluar ada Jawa itu itu harus bisa mecahin telur pada waktu pernikahan itu mah dan spraynya itu itu sakral spray itu yang ditunggu apabila ada keluar darah itu yang di apa namanya yang dilipat ditaruh nah jadi kalau ada yang ngomong bahwa perawan gua diambil belum menikah itu bohong sumpah suruh sumpah Al-Qur'an kalau orang itu berani sumpah Al-Qur'an karena hati-hati jangan mempermainkan agama dulu ada orang yang sumpah Al-Qur'an eh masuk penjara 6 tahun tadi bagus itu orang Malaysia mah yang make up in aku kalau misalkan nikah nggak perawan digorok sama bapak gua bapak gua mah polisi keras orangnya pendidikannya turunan keluarga aku tuh kolot jadi kalau Pak aku macem-macem Oh papa aku dulu yang nembak aku dor jadi kalau keluarga aku itu ya kalau aku nakal sama cowok udah dari produser A sampai Z udah gua pacarin tanya sama orang TV dari TV A sampai Z ada nggak Dewi Persi gatel-gatel sama laki tanyain deh gua mah kerja pulang gua mah pernah neko-neko gue mah jadi kalau ada yang ngomong tentang gua yang aneh-aneh gua ketawa ada lagi mah satu itu temennya dia mah namanya siapa sayang yang bangkan babi itu namanya siapa olin lina lina siapa ya itulah lina itulah pokoknya ya dia itu kan bikin bikin gimmick sampai peluk-pelukan cuman sama si haji hab-hab itu kan tipe dia juga ngefitna aku mah dia bilang katanya dia naik mobil naik naik mobil aku guys diturunin sama aku ceritanya gitu kan diturunin di jalan nah jadi pas naik mobil katanya diturunin sama aku di jalan kenal dia aja enggak aku mah tapi sekarang dia dapat karma di penjara masalah makan babi padahal aku enggak enggak kenal sama dia gitu rumah dia bilang katanya aku naik mobilnya saya Dewi Persik sejak kapan gue bilang naik mobil gue gitu ceritanya aku enggak pernah kelayapan betul ya itulah sayang aku enggak pernah kelayapan gue kalau habis pulang mah habis nyanyi mah pulang gua enggak enggak pernah mampir-mampir kemana-mana namanya kombreng mulutnya kayak ombreng Iya ya mudahlah kalau kalau orang yang benci aku ya pasti percaya sama dia tapi ada sebagian cerita yang bener aku memang pernah tendang dia pernah memang pernah pukul dia karena aku melihat dia sama laki-laki lain gitu bedanya eh kalau sekarang tuh ada Instagram ada tiktok kalau dulu tidak ada jadi jadi ya nggak sampai rame gitu ramenya ya pas di apartemen apartemen kemayoran itu mah ya siapa yang gak tertegun maku lihat gini dia lagi hapa nama laki mending mah ya aku tendang lama kepalanya mah Hai masih mending aku tendang palanya habis itu aku dikroyo mah dia bukan belain aku belain berondongnya aku dikroyo di jambat sama berondongnya aku tendang lagi aku ambil gelas aku gini nama si si berondongnya mah dia nggak belain aku ini suami tapi belain lakinya ngamuk lagu jadi akunya akunya di jambat sama yang berondongnya kakiku dipegang sama tuh si hab-hab ya udah aku langsung kaki sebelah kanan kan enggak Wah aku langsung tentu pokoknya berantem ribut lah gitu ceritanya guys Hai Mas Tanto nih jadi sorry kan bukan apa ya Sorry aku tidak akan nggak akan tenggakan diem gitu loh gua pasti ya manusia biasa ya gua pasti akan marahlah ngeliat orang yang kita cintai orang yang kita jadikan imam dia harus sama-sama ya sama lagi laki-laki lain gitu nih aku nggak pernah cerita ya tapi aku ceritanya disini dia mau klarifikasi nggak ada urusan sama aku tapi karena memang dia begitu ya aku ceritain itu ceritanya sesungguhnya jadi kalau dia pernah aku tendang itu bener karena gua ngeliat dia lagi enak-enakan orang lainnya gua tendang palanya ya Coba kalau mbak lihat suami mbak main-main sama perempuan lain jangan sama laki-laki lain deh gimana marah marah yang pasti saya amuk suami saya dulu Oh gitu ya karena biasanya kalau kalau laki-laki yang ngeladenya perempuan itu enggak bakal nah kan gitu kan pasangan kita dulu jangan jangan orang lain nanti kita mau kalau saya bedanya udah kelainan nambah enam tahun gimana nggak kelainan gitu guys ini biar kalian tahu dia pasti tampol dulu bener nggak iyalah ini enak-enakan bukan sama cewek sama cowok di depan mata gua ya gua tendang kalanya salah gue enggak lah masih mending gua tendang enggak gua kasih yang lain itu pun betapa bodohnya gua habis itu gue jadi Ma yang pernikahan pertama aku kan dicerai Ma ya kan Ma aku nangis tuh Ma aku nggak mau jadi janda Ma pernikahan kedua dia nyembah-nyembah dianya yang mau dicerai akunya udah pernah lihat dia malaki aku nggak mau gitu cuma ceritanya makan ya sayang temenin aku makan baru pulang dari dari apa dari ngejuri jangan banyak makan aku aku nanti kalau tapi Mami dulu pernah keguguran bukan keguguran yang sekian bulan jadi misalkan nih kayak telat gitu rumah mens nih mah harusnya tanggal 26 itu aku tuh nggak tanggal 26 mah akunya itu kayak mundur gitu kayak apa sih apa telat berapa telat dua minggu gitu telat dua minggu terus disaat aku lagi tespek itu tak dua positif Nah habis itu mah beberapa habisnya itu aku kan nyanyi mah nyanyikan aku cari duit kemana-mana karena kan buat ngobatin ibunya diam keluarganya dia kan nggak ada yang nggak ada yang jadi tapi guys aku tuh nggak pernah yang namanya menikmati bulan madu duitnya aku semua itu habis buat mengobatan ibunya si hab-hab itu sampai yang nyuci boolnya ibunya itu gue kalau kalian mau tahu aku yang nyuci bool ibunya bismillahirrahmanirrahim makan ya itu mah ceritanya udahlah ya hap-hap siapa sih cicak sayang cicak Hai karyaman ganas banget aduh Donny nggak menstruasi aja nggak dikasih apalagi menstruasi lu ngadi-ngadi masa katanya aku menstruasi minta beginian maaf ma nggak menstruasi aja nggak pernah dikasih orang dia sering itikaf sama cowok mulu game apalagi aku menstruasi dari situ aja mikir pakai otak yang waras nggak lagi menstruasi aja nggak dikasih nggak nafsu sama gue gimana lagi menstruasi nggak ada yang ngomongin dusky bilar sini ini lagi ngomongin hap-hab siapa itu hei Andi perwira nggak ada yang ngomongin nggak ada tuh gua lagi ngomongin hap-hab hei Andi perwira lu salah room lu hei Andi perwira hei Andi perwira kasih Fernandes Putri makan ya guys hei Andi pernikahan gue gue itu nggak pernah di gue itu jarang diewes biar lu tahu kan nggak nafsu sama gue tinggal hai 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 naksunya sama cicak-cicak di dinding ngiler tengah malam ayo makan Halo Okto Hai daya nggak takut temuk aku kan olahraga iya muhajir benar itu coba dia tiba-tiba supaya lebih nyambung dengan arah sumber maklumkan baru pertama Jaya ini bukan telur dadar ceplak telur ayah ayah besok kalau mau ke Bali Mama kita mau ke Bali hari Sabtu nanti ngomong sama Mas Rulia Maya biar dicariin ini siapa yang beli iya Mama nggak ngasih tahu bule ke Bali mau healing healing sendari sapurasun Jakarta jam setengah satu iya lebih Mama aku apa mah lebih udah tidur kali itu bukan lebih namanya ladies Bekasi lagi rame biarin yang rame mah rame kalau nggak bawa nama maha Dewi persikan nggak rame ya kan iya aju prester dia jadi pewongnya boti 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 ta sai mau kecawa gua mamaku nggak ngerti apa botita deh Mama enggak tahu Linda Linda percaya kamu harus nikah sama botita dulu biar-biar kamu tahu apa itu boti bule lu kayak nggak tahu aja bule katanya DP galak udah dikasih tahu kan galaklah gua sama pasangannya selingkuh lagi hap-hapan depan gua ya bertendang perempuan mana yang waras melihat lakinya malaki lagi main tendang lah makanya lu hati-hati anak jangan sembarangan sama cowok kadang aku tuh suka ketawa guys melihat diriku melihat takdir aku gitu aku suka ketawa gitu gua galak ya ada sebab lah logika kalau kamu sebagai perempuan ngelihat pasangan kamu selingkuh aku depan kamu dan nggak belain kamu marah nggak kamu marah lah gua marah lah gua manusia biasa gua marah kenapa bisa mau Mami sama dia sholatnya bagus agamanya bagus pegangan tangan aja maku aja maaf Hai maaf Hai maaf punya air wudu maaf lagi wudu gimana bisa begituan dulu sebelum nikah coba pikir pakai logika tiap malam itikaf nggak pernah pulang ke rumah itikaf ke masjid ternyata di dalam rumah apartemen itu sama pecongannya mah kamar sebelah kamarnya aku dia kamarnya sebelah pantesan gua dia nggak pernah di kamar gue sama teman cowok itu mah coba yang katanya sahabatnya pantesan peluk-pelukan gini ya Allah dan sekarang ini baru-baru setelah aku nikah yang kedua yang ketiga kedua ketiga baru aku sadar mah Oh berarti gua bego ya dulunya ya gitu gua pikir memang bener sahabat gitu mah ternyata ternyata bukan sahabat ya Allah ya Allah aku pikir bener-bener alim gitu mau sholatnya kan bagus banget sholatnya kalian kalau mau tahu guys guys hidup aku itu udah kacau banyak dihanati orang halo halo Malaysia makanya sekarang aku mah kalau ada orang yang sholatnya bagus yang ini aku nggak percaya mah masih aku lihat dulu bener nggak nih takutnya kejadiannya kayak yang pernah aku alami gitu sholatnya kan dulu kan aku pernah punya enggak mah aku ngomongnya itu King hab-hab Mami DP kalau marah sama kayak mamaku say aku kalau marah itu tidak bisa tertegun say aku biaya gini ngeliat ngeliat gitu lihat gini habis itu baru bertindak itu aku ya usah kupituruyo guys sejam setengah sici guys seru sabar Bunda pasti ada hikmahnya Iya dong Mami kenapa bisa disentil sama dia enggak tahu aku dia akan memang nyentil aku terus dari dulu dari dulu kan memang nyentil aku terus dari aku cerai dari memang nyentil aku terus minta obat itu dong obat rinos lagi boleh tapi kasih air putih diajak adu jotos Mami sama siapa siap-siap-siap kayak nggak punya malu ya Mami yo iya sayang ada berbi berbi kak berbi kumalasari maksudnya besok jangan lupa nonton pagi-pagi ambil ya guys aku lagi flu lagi pilep 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 Oh mana air putihnya kalian mati istirahat obat apa Mami ini lagi pilep atau atau sayang apa kabar sayang atau Mami udah tua masih cantik Mbak Indul aja lebih tua dari aku aja cantik bau utah aja cantik lebih tua dari aku Mama Isda aja cantik ya kan akses Monika juga cantik mana sih ya udah ya sayang met istirahat semuanya jangan lupa nonton pagi-pagi ambil besok ini kira-kira aku life-nya aku simpen nggak ya life-nya aku simpen nggak guys terima kasih Ato sayang I miss you sayang Ato aku aku udah follow kamu lho Ato ya Assalamualaikum simpan nih Oh disimpen ya maku ya nggak usah Mami simpan dong jadi yang mana nih Oh disimpen atau enggak simpen nih simpen nih oke simpen tapi nggak ini ya tapi malah iya biarin aja jangan lupa nonton pagi-pagi ambil nggak usah di save Mami simpenlah simpenlah lagi yeah miss dadah sayang Assalamualaikum hai 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 hai